. Mayat tanpa identitas yang ditemukan oleh nelayan desa baru, Manggar, Belitung Timur kemarin Rabu 29 September 2021, sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat sudah dikebumikan oleh petugas di perkuburan desa baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Mayat itu sudah dilakukan visum luar dan beberapa pemeriksaan lainnya. Kasat Reskrim Polres Belitung Timur AKP Deniwari mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan identifikasi Inavis bersama Dr. Willie Jeffrey Dr. Jagai GDRSUD Belitung Timur sulit menentukan identitas atau sebab kematian dari mayat tersebut. Saat ditemukan mayat sudah dalam kondisi pembusukan tahap lanjut, sudah banyak kerusakan pada mayat diakibatkan oleh hewan dan lingkungan laut. Jadi sulit untuk tahu identitasnya, kata AKP Dedi dihubungi pos Belitung, Kamis tanggal 30 September 2021. Lebih lanjut, AKP Dedi menjelaskan saat ditemukan mayat hanya menggunakan baju kemeja biru berbahan jeans dengan label LOGG bermerek H&M tapi sudah tanpa bawahan. Selain itu, tubuh mayat itu sudah tanpa kepala, tanpa lengan bawah kanan dan kiri, serta kehilangan anggota tubuh kaki kiri bawah dari lutut ke bawah. Kami sudah mengambil sampel tulang bagian leher dan tulang kaki untuk pengecekan pembandingan DNA. Dari sampel ini nanti bisa dilacak dengan data fakta yang ada, kata dia. Sebagai informasi, mayat tidak dikenal sudah ditemukan dan dibawa oleh tim SAR gabungan pukul 15 waktu Indonesia Barat, Rabu, tanggal 29 September 2021 menggunakan kapal patroli di Polairut Polda Babel No. Lambung 2005. Mayat itu ditemukan sekitar 5 mil dari pesisir pantai menara atau di wilayah Laut Pulau Buku Limau, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen channel ini. Terima kasih telah menonton!